Sudah masuk di LMS ya semua? Bisa masuk di LMS? Bisa-bisa, Mene. Baik. Nanti di LMS sudah ada tugas yang Mene berikan ke Anda. Ini Mene tunjukkan dulu untuk pembagian tugas. Kalau Mene tidak salah lihat, sebenarnya dia ada lima orang ya di grup. LMS yang ambil mata kuliah ini. Nanti ini ada lima materi. Lima materi, silakan Anda pilih. Silakan Anda pilih materi ini untuk Anda menyusun dalam bentuk powerpoint. Dalam bentuk powerpoint, misalnya menircontohkan untuk yang pertama. Mene stop share. Ini Mene share. Yang pertama, menircontohkan. Mene history. Ini bukunya ini. Anda bisa lihat di layar? Halo? Bisa lihat? Halo? Bisa, Nek. Bisa, Nek. Oke. Ini bukunya, Klien Bale Chemistry. Misalnya kalau Anda dapat topik yang dibahas di diskusi adalah topik metabolit sekunder. Nanti buku ini sudah menerunggah di apa? Sudah menerunggah di LMS. Jadi buku ini sudah ada di LMS. Anda tinggal melihat kalau Anda pilih topik, misalnya topik satu. Topik satu, kalau saya tidak salah, dia adalah sekunderi metabolit. Ini Anda ke daftar isi. Anda ke daftar isi. Daftar isinya. Dia ada di sini. Nah, ada pada 16 sekunderi metabolit. Full field specific ecological function. Ini ada di halaman 403. Jadi, kalau Anda pilih materi ini, Anda ambil, Anda ke buku halaman 403. Lalu, pada halaman 403 ini, sampai dengan halaman 410, Anda ringkas ini dan susun dalam bentuk poin-poin, dalam powerpoint. Bisa paham ini? Bisa paham? Hello? Bisa, bisa, Nek. Jadi, misalnya Anda pilih topik yang Anda pilih adalah topik nomor satu. Sekundari metabolit full field specific ecological function in plan. Anda must ambil buku, download buku, dan buku yang Anda download tersebut dari LMS. Dia ada pada halaman 403 sampai 410 tadi. Nah, materi ini, materi ini nantinya Anda buat dalam bentuk powerpoint. Dalam bentuk powerpoint, itu yang Anda submit. Sekali lagi, itu yang Anda submit di assignment, di tugas. Kalau Anda pilih a large diversity of isophenoid as multiple functions in plan metabolism, dia Anda ke buku halaman 413. Jadi, ada di buku pada halaman 413. Kalau Anda ambil phenylpropanoid, compress a multiple of plant secondary metabolites and cell wall components, dia ada di halaman 435. Selanjutnya, kalau Anda pilih multiple signal, regulate the growth and development of plant organ, and enable the adaptation to environmental conditions, dia ada pada halaman 455. Kalau Anda memilih materi yang kelima, a plant cell has three different genomes, dia ada pada halaman 431. Nah, ini nanti merkrop, merkase di grup kita, di grup biokimia tumbuhan. Ini, jadi di sini yang untuk putih biokimia tumbuhan. Dan, buku yang kita gunakan adalah, ini, buku, ini bukunya ya. Jadi, gunakan buku ini, sorry, sorry. Anda gunakan buku ini, Tolong aktifkan kamera ya. Saya tidak anggap hadir kalau tidak aktifkan kamera. Jadi, silakan Anda aktifkan kamera. Jadi, nanti buku ini Anda ambil di sini. Buku ini Anda ambil di sini. Ini buku. Buku ini sudah ada di, buku sudah diunggah di LMS Biokimia Ketumbuhan. Ketumbuhan. Ketumbuhan ya. Silakan Anda pilih topik. Tentu, kalau Ray telah memilih topik satu, yang lain tidak boleh memilih topik yang satu. Tidak boleh sama topik. Oke, menertentukan saja supaya tidak jadi masalah. Untuk topik satu akan dibuat oleh Jelita. Jelita, bisa dengar suara, Nair? Ya, bisa, Nair. Oke, Jelita topik satu ya. Jelita topik satu. Berikut, untuk topik dua akan dibuat oleh Ray. Ray. Ray, topik dua. Ya, baik, Nair. Baru untuk topik tiga akan dibuat oleh Romince. Romince bisa dengar? Bisa, Nair. Baik. Romince. Berikut, siapa lagi yang belum masuk tadi ya? Yang menghubungi Pak Nair? Saya, Nair. Billy. Ini kenapa? Oke. Billy dapat topik yang kelima. Jadi, Billy dapat topik lima. Billy topik lima. Topik lima ya. Nah, buku ini sudah menerunggah full paper. Full paper sudah menerunggah ada di LMS. Silahkan Anda download dari sana. Dan Anda menuju ke halaman-halaman yang ada di sini. Oke? Biar pikir cukup. Nah, sekarang menerunggah ke materi kita. Ke buku ini. Nah, sistem perkulian kita pada pertemuan satu sampai dengan, apa namanya. Ntar ya. Nair coba buka LMS dulu. Mohon menunggu. LMS. Ini, Nair buka LMS. Baiknya, Nair tunjukkan ya. Ini, top share. Ini sudah bisa lihat LMS kita. Sudah? Sudah? Billy? Nah. Sudah ada nama. Nah, pada pertemuan 2 sampai 4, Nair masih banyak memberikan materi. 2 sampai 4, 5 sampai 6 materi. Nanti tugas apa itu Anda buat dalam, jadi pada pertemuan keempat sudah disubmit ke Nair. Lama DP waktu ini. Bisa paham. Jadi Anda buat dalam PowerPoint dan itu harus diambil dari buku semenarik mungkin. Nah, apa? Nanti kita pada pertemuan ke setelah, tapi ini bisa tidak berurut ya. Bisa minggu depan kita sudah masuk pada Project Lab 1. Kita ada beberapa Project Lab. Nah, Project Lab yang kedua kita adalah, Anda bisa lihat di sini, Project Lab 2. Itu kita akan melakukan analisis biokimia tumbuhan obat. Tumbuhan obat. Ya, jadi masuk pada spermatopita. Ya, ini yang kita, apa? Oke. Sementara, jadi ini ada Topic Lab kedua. Kalau memang waktu, jadi walaupun Project Lab ini bisa kita bikin minggu depan ya. Karena kuliah kita bisa saja selesai sebelum Desember. Kalau kita bisa cepat. Ya. Project Lab 3, kita masuk pada biokimia tumbuhan. 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 Tumbuhan dalam hal ini, apa namanya? Apa? Lupa taksonominya. Pokoknya tumbuhan bakal. Bakal atau mangrove. Manggrove. Manggrove. Tumbuhan bakal atau mangrove juga bisa kita ambil alga. Alga laut. Ya. Alga laut berarti sudah masuk juga tumbuhan rendah. Ini untuk topik apa. Nah. Apa yang kita analisis dalam lab, itu komponen biokimianya. Apa yang masuk pada biokimia ada dua. Jadi yang kita kaji dalam biokimia ini ada dua. Merbuka powerpoint. Merbuka powerpoint. Merbuka powerpoint. Jadi, di biokimia, di biokimia ini, yang kita kaji, mohon maaf ya stop share, dan ganti halaman baru. Halaman powerpoint sudah keluar ini, Billy, dan lain-lain. Sudah? Sudah. Jadi, untuk proyek lab, proyek lab yang kita kaji dalam biokimia tumbuhan, itu adalah, apa? Metabolismenya. Metabolismenya. Dimana, metabolisme dalam biokimia, metabolisme dalam biokimia, itu ada dua. Biokimia, ada dua. Satu, metabolisme primer. Metabolisme ini wajib ada pada tumbuhan, dan sama pada semua tumbuhan. Yang kedua adalah, metabolisme sekunder. Kalau yang metabolisme primer, contoh adalah, metabolisme karbohidrat. Karbohidrat, di dalamnya ada glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, oksidatif, siklus krep, baru sistem transport elektron, dan fosforilasi oksidatif. Bisa saja juga masuk di dalamnya adalah, meta, adalah, katabolisme asam lemak. Asam lemak dalam hal ini, atau dinamakan, oksidasi asam lemak, yang paling banyak Anda, yang sudah pernah dengar adalah, beta oksidasi. Berikut juga bisa katabolisme protein. Dalam hal ini, itu ada proses, di dalamnya ada, apa namanya, reaksi transaminasi, deaminasi, dan masuk siklus urea. Nah, selain katabolisme, karena metabolisme kan ada dua. Metabolisme ada dua, kalau klasifikasinya bisa primer sekunder, tapi prosesnya ada dua. Jadi, di dalamnya ada katabolisme, ada katabolisme, dan ada anabolisme. Kalau anabolisme ini biosintesis. Kalau katabolisme ini adalah degradasi. Ya, Anda sudah belajar di biokimia. Kalau katabolisme, katabolisme, dia menghasilkan ATP. menghasilkan. Jadi, ATP dihasilkan. Karena tujuan akhirnya itu. Kalau anabolisme, justru sebaliknya. Dia menggunakan ATP untuk membentuk senyawa atau molekul organik. Misalnya, contoh dari sini, kalau anabolisme, contoh adalah, contoh adalah fotosintesis. Kalau anabolisme karbohidrat. Ya, atau biosintesis, biosintesis asam lemak. Atau bisa di sini, biosintesis asam amino. Ini contoh anabolisme. Kalau fotosintesis, anabolisme karbohidrat. Kalau biosintesis, asam lemak, anabolisme lipid. Kalau biosintesis asam amino, ini adalah anabolisme protein. Bisa juga biosintesis nukleotida. Nukleotida. Ini adalah anabolisme, apa namanya? Anabolisme asam nukleat. DNA dan DNA. Jadi, di sini juga ada katabolisme asam nukleat. Ini sudah berikan gambaran untuk primary metabolism dan secondary metabolism. Nah, kalau metabolisme sekunder, ini adalah interkoneksi metabolisme. Maksudnya, interkoneksi metabolisme untuk senyawa atau metabolisme sekunder yang dihasilkan itu ada penggabungan antara senyawa karbohidrat, senyawa protein, senyawa karbohidrat, senyawa lipid, senyawa karbohidrat, dengan senyawa-senyawa yang lain. Nah, metabolisme sekunder pada tumbuhan, tujuannya sebenarnya adalah untuk fitoalexin. Fitoalexin itu kalau benar-benar artikan adalah senyawa yang dihasilkan untuk menolak, penolak sesuatu. Jadi, tumbuhan menghasilkan metabolisme sekunder, terutama untuk fungsi ekologis. Misalnya, beberapa tumbuhan, dia menghasilkan geta, geta yang pekat, sehingga tumbuhan ini dijauhi serangga. Dijauhi serangga. Serangga pemakan tumbuhan atau fitofax. Serangga tidak mau makan karena dia menghasilkan. Atau ada beberapa tumbuhan menghasilkan senyawa-senyawa yang beracun, sehingga serangga tidak mau memakannya. Itu metabolisme sekunder. Itu metabolisme sekunder yang dihasilkan oleh tumbuhan dalam biokimia tumbuhan. Atau Anda mengambil bunga, di bunga itu ada satu warna, anthocyanin. Kalau Anda ambil bunga, itu metabolisme sekunder. Atau Anda ambil senyawa-senyawa tertentu. Nah, paling gampang adalah senyawa yang dihasilkan oleh tumbuhan yang untuk narkotika. Apa itu diri misalnya, senyawa-senyawa yang menghasilkan senyawa narkotika, kokain, kokain, dan senyawa-senyawa narkotika yang menghasilkan. Atau tembakau, tembakau, ada nikoti, itu senyawa-senyawa metabolisme sekunder. Atau rasa pedas dari cabai, dari ricah, kapsikin, itu metabolisme sekunder. Atau rasa teh, rasa pekat dari teh. Rasa pekat dari teh itu adalah metabolisme sekunder. Metabolisme sekunder yang apa. Atau rasa nikmat enaknya dari coklat. Coklat kan itu sudah produk. Tanamannya adalah, dia dihasilkan dari kakao, tanaman kakao, teobroma kakao. Tetapi ketika dia diolah, dia menghasilkan sesuatu yang bersifat menenangkan sisim saraf kita, otak. Itu metabolisme sekunder. Anda kan kalau makan coklat, ada perasaan relaksasi dan sebagainya. Atau kafein yang dihasilkan oleh kopi. Itu metabolisme sekunder. Tujuannya itu adalah untuk pertahanan dari si tumbuhan. Tetapi pada kenyataannya, itu dimanfaatkan oleh manusia dalam bidang farmasi, Dalam bidang kosmetik, dalam bidang pertanian, bioinsektifida, dan sebagainya. Nah, di biokimia tumbuhan, kita coba mengeksplorasi itu. Mir mau sampaikan bahwa dalam biokimia tumbuhan, Mir lebih tekankan pada metabolisme sekunder. Mengapa pada metabolisme sekunder Mir lebih tekankan? Karena metabolisme primar itu sebenarnya sudah Anda banyak pelajari di biokimia. Metabolisme primar itu yang gligolisis dan seterusnya. Metabolisme primar ini mau tidak mau harus ada pada setiap makhluk hidup, atau kalau kita bicara tumbuhan, setiap tumbuhan. Karena ini syarat hidup. Ciri hidup. Kalau metabolisme sekunder, itu berbeda. Metabolisme sekunder, tumbuhan yang hidup di tropis, tumbuhan yang hidup di subtropis, tumbuhan yang hidup di daerah bakau, daerah pasang surut, tumbuhan yang ada di pegunungan, tumbuhan herba, tumbuhan berbatang basah, tumbuhan berhabitu kayu, tumbuhan lumut itu berbeda atau berbeda. Karena metabolisme sekunder itu dihasilkan oleh tumbuhan sesuai di mana dia hidup. Tumbuhan tidak punya kaki untuk berpindah tempat seperti hewan. Maka salah satu bentuk pertahanan yang dikembangkan oleh tumbuhan itu pertahanan biokimia. Pertahanan biokimia maksudnya, pertahanan yang dikembangkan oleh tumbuhan dalam bentuk senyawa-senyawa kimia, sehingga serangga atau hewan tidak mau memakan tumbuhan tersebut. Atau penyakit parasit tidak mau menginfeksi daun. Kan tumbuhan juga diserang oleh parasit, baik bakteri, virus, dan sebagainya. Itu bentuk-bentuk pertahanan. Nah, dalam biokimia tumbuhan, sebenarnya senyawa-senyawa yang dihasilkan dalam bentuk metabolit sekundari, metabolit kompon, atau senyawa metabolit sekunder, itu sangat bermanfaat bagi manusia. Kopi yang kita nikmati, coklat yang kita nikmati, teh yang kita nikmati, rasa pedas dari ricah, kurkumin yang dihasilkan oleh tumbuhan kurkuminoid, temulawak, jahe, jahe itu singiberan, singiberin, singiber, singiber ofisinalnya itu jahe, baru kukurbita, apa itu, kunyit kalau saya tidak salah, baru temulawak, dan sebagainya, itu adalah metabolit sekunder. Mengapa mereka mahal? Itu metabolit sekunder. Eugenol yang dihasilkan oleh cengki, itu metabolit sekunder. Perasa yang dihasilkan oleh vanilin, itu metabolit sekunder. Melistidin yang dihasilkan oleh pala, itu metabolit sekunder. Pala. Baru minyak yang dihasilkan oleh, walaupun dia deposit lemak, tapi dia juga mengandung unsur metabolit sekunder. Kacang tanah, arah sipongea. Dia menghasilkan metabolit sekunder pada kacang tanah. Senyawa-senyawa metabolit sekunder. Oleh karena itu, metabolit sekunder ini, penciri pada tumbuhan. Tumbuhan sangat kaya dengan metabolit sekunder. Dan perlu Anda ketahui, 60-70 persen obat yang dikonsumsi oleh manusia, awalnya penelitiannya dari metabolit sekunder tumbuhan. Yang dieksplorasi menjadi obat sintetik. Walaupun sampai saat ini, ada tiga jenis obat. Jamu, obat herbal, selalu dari tumbuhan. Kalau Anda ambil mata kuliah teknik biofarmaka, ini diajarkan. Jadi, ada obat herbal, ada jamu, yang diperoleh turun-temurun, memanfaatkan metabolit sekunder. Dia orang kasih gabung-gabung, gula merah, gula aren, ditambah ekstrak dari jahe, ekstrak dari kunyit, digabung-gabungkan, ternyata dia memberi efek-efek farmakologi. Itu jamu. Termasuk pada kategori jamu juga minyak. Minyak lawang, minyak-minyak yang dihasilkan oleh tumbuhan, yang digunakan untuk urut, dan sebagainya. Itu metabolit sekunder. Itu dalam masuk kategori jamu. Tapi yang dimanfaatkan, mengapa dia dimanfaatkan? Karena metabolit sekunder. Biokimia. Biokimia tumbuhannya. Beda dengan obat herbal. Kalau jamu, tidak ada uji lab di sana. Tidak dilakukan pembuktian di laboratorium. Tidak dianalisis kandungan bioaktif. Tidak dilakukan uji in vitro dan in vivo awal. Itu masuk pada kategori obat jamu tidak lakukan. Kalau pada obat herbal, sudah melakukan hal tersebut, sudah diketahui senyawa aktif, metabolit sekundernya, sudah dilakukan uji in vitro, dan sudah dilakukan uji in vivo. Beda lagi dengan biofarmaka atau fitofarmaka. Ini sudah terbukti secara klinik dan praklinik. Nah, dalam biokimia tumbuhan, kita coba akan mengeksplorasi ini. Supaya perkulian ini bermakna, saya harapkan Anda akan lebih banyak di laboratorium. Mir sangat berharap kita kerja di laboratorium, karena untuk apa kita mempelajar? Zaman kurikulum merdeka, kampus merdeka, yang diharapkan adalah pembentukan soft skill dan hard skill. Jadi sebenarnya yang perlu Anda bentuk adalah kemampuan laboratorium. Kemarin di lab, hari Senin, melakukan ekstraksi DNA metagenome. Mata kuliah, teknik biofarmaka, kita melakukan ekstraksi berbagai tumbuhan obat yang ada di Sulawesi Utara. Lebih baik saya bawa Anda pada pengalaman laboratorium untuk mata-mata kuliah peminatan daripada saya terlalu banyak berteori. Itu tidak akan bermakna. Nanti teori akan berkembang di laboratorium. Karena itu, tolong ketua kelas buat permohonan laboratorium, kita mulai dengan ini. Dengan proyek lab satu. Mengapa kita kutahkan ekstra sarang lebah? Mir beri pengantar. Lebah itu sebenarnya tidak membuat madu. Sarang lebah itu dibuat dari sekitar tujuh ratusan untuk api sudir sata, tujuh ratusan lebih bahan-bahan dari tumbuhan. Sehingga apa yang ada di sarang lebah itu adalah metabolit sekunder tumbuhan. Madu yang lebah kembangkan, walaupun ada kelenjar madu, kelenjar apa, pada lebah, tapi sebenarnya madu itu adalah nektar dari tumbuhan. Nektar-nektar yang dikumpul oleh lebah dibawa ke sarang dan selanjutnya kita namakan madu. Tapi itu sebenarnya asalnya dari tumbuhan. Karena itu, sarang lebah kaya dengan metabolit sekunder bukan dari lebah, tapi dari tumbuhan. Yang ada kenal dengan bropolis dan sebagainya. Karena itu kita akan coba untuk melakukan ini. Siapa tahu ada ide untuk dikembangkan menjadi PKM tahun depan. Yang Ner bimbing pesak bersyukur dia masuk PKM. Anda kalau ikut PKM tidak perlu ujian kompre, tidak perlu ujian skripsi. Langsung ujian komprehensi. Kalau lolos PKM. Nanti bilis, siapa tahu kamu bisa masuk di sana. Rai dan Rominca. Oke, sampai di sini dulu penjelasan Ner di pertemuan perdana. Jadi bentuk kuliah kita, Anda akan buat powerpoint, tapi Ner akan berikan materi-materi. Jadi bisa saja minggu depan kalau kita di lab, Ner kasih materi ini di lab. Atau Ner sebuah bikin rekaman, lalu Anda pelajari, kita diskusi di forum. Tapi the main concept yang ingin Ner kembangkan, ada lab experience yang Anda kembangkan. Ada pengalaman laboratorium yang Anda lakukan. Itu yang important. Itu yang paling penting. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan. Ner, persilahkan. Kalau ada pertanyaan. Ada, Ner. Silahkan, Rominca. Selamat malam, Ner. Ya, selamat malam. Kita dari bulan kemarin ada pulang ke papa. Tidak bisa masuk di lab. Soalnya ada sakit dalam, jadi ada pulang baru, Ner. Sementara masih bepot, jadi tidak bisa ke lawan si, Ner. Oke, tidak masalah. Tidak masalah. Berarti yang mewakili lab adalah bilir dan drive. Apalagi satu bilir anggota kuliah. Ner, Ner, saya mau yang untuk tugas tadi, Ner, itu kan bukunya bahasa Inggris. Boleh dibuat di PowerPoint versi translate-nya ke Indonesia? Ya, memang. Mohon maaf. Memang harus bahasa Indonesia. Jangan bahasa Inggris. Ya, Ner, utamakan yang Anda ambil gambar-gambarnya yang masuk ke PowerPoint. Bisa paham? Jadi kan itu buku asli. Anda crop. Gambarnya yang Anda terjemahkan. Usah semua. Lebih bagus gambar, skema, alur, lintasan metabolik, itu yang penting. Oke? Oke. Nah, jadi nanti minggu-minggu depan sudah rencanakan lab ya. Berarti Anda harus sediakan sarang. Kalau bahan-bahan kimia kan disediakan di lab. Tapi sarang lab harus Anda cari sendiri. Sama dengan kelas bio-farmaka. Ya? Oke? Bisa? Nanti laporkan ke Ner. Mohon maaf, Ner-M Ner agak kurang sehat. Peluh. Nanti laporkan ke Ner kalau sudah siap ke lab. Kemarin Ner masuk lab bio-farmaka dan sebagainya. Oke? Ray, nanti kerjasama ya. Ray, siapa lagi biokimia tumbuhan yang tidak masuk saat ini? Sudah masuk semua ini kayaknya, Ner? Masuk semua? Hojelita seling melihat. Berarti sudah amat. Oke, Ner pikir sampai disini dulu. Nanti kita ketemu pada pertemuan selanjutnya. Pada materi apa namanya? Materi 2. Bisa Ner akan bikin rekaman ini. Tetapi, Ner sekali lagi Ner akan lebih arahkan ke Project Lab. Romince di Papua di mana, Romince? Di Jepore. Di sana ada buah merah, Romince. Atau anggrek Papua? Romince tinggal di kotanya atau bisa dapatkan bahan-bahan itu? Buah merah sama anggrek Papua. Ner, tadi tidak dengar baik, Ner. Di sana Romince ada buah merah. Tahu buah merah kan, Romince? Tahu buah merah kan, Romince. Tahu buah merah kan, Romince. Tahu buah merah kan, Romince. Oke, jadi apalah. Buah merah dan anggrek Papua itu dikembangkan jadi obat herbal. Metabolik sekunder di sana sangat baik untuk farmakologi. Ner pikir sampai disini. Nanti, Billy tolong kasih laporan di monitoring perkulian ya. Billy ketua kelas. Kasih laporan, mau kita kuliah. Nanti persiapan untuk... Jelita bener, ketua kelasnya bukan saya. Oke, Jelita tolong dilaporkan di monitoring perkulian dan tolong diurus permohonan penggunaan laboratorium. Untuk minggu depan kita coba masuk laboratorium. Mungkin sampai disini dulu. Terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa tugas. Selanjutnya kita diskusi kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan di grup PA. Karena menerpesum juga sudah mau habis. Oke, jangan lupa mengisi daftar hadir. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu. Liz ya. Terima kasih, Ner. Selamat malam.